Proses identifikasi jenazah korban redakan dan penembakan di kawasan Tamrin masih dilakukan. Pihak Rumah Sakit Polri hingga selasa siang masih mengidentifikasi lima jenazah. Satu di antaranya warga negara Kanada, sementara empat lainnya warga negara Indonesia. Empat jenazah warga Indonesia ini diduga kuat sebagai pelaku teror di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Masalah jarak, masalah bahasa, masalah jarak atau masalah tidak tahu. Meski mengalami kendala, Pusdokas Polri berharap proses uji DNA selesai pada selasa malam. Hasil uji DNA akan diserahkan ke Mabes Polri untuk diumumkan ke masyarakat. Hingga selasa siang, kamar jenazah Rumah Sakit Polri masih dijaga ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Novayul Henry melaporkan untuk NET.